Surat kabar harian internasional yang berbasis di New York, Amerika Serikat The Wall Street Journal melaporkan kanselir Jerman Olaf Scholz sempat menawarkan Volodymyr Zelensky kesempatan untuk perdamaian hanya beberapa hari sebelum peluncuran serangan militer Rusia. Tetapi Presiden Ukraina itu dikatakan menolak tawaran tersebut. Scholz telah membuat apa yang digambarkan oleh The Wall Street Journal sebagai satu durangan terakhir untuk penyelesaian antara Moskwa dan Kiev kurang dari seminggu sebelum pasukan Rusia dikirim ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Berdasarkan informasi dari The Wall Street Journal, kanselir mengatakan kepada Zelensky di Munich pada 19 Februari bahwa Ukraina harus meninggalkan aspirasi Natonya dan menyatakan netralitas sebagai bagian dari kesepakatan keamanan Eropa yang lebih luas antara Barat dan Rusia. The Wall Street Journal juga mengklaim bahwa fakta itu akan ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bersama-sama akan menjamin keamanan Ukraina. Namun Zelensky disebut menolak tawaran untuk membuat konsesi dan menghindari konfrontasi. Laporan The Wall Street Journal, Zelensky mengatakan bahwa Putin tidak dapat dipercaya untuk menegakkan kesepakatan semacam itu dan bahwa sebagian besar warga Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Jawabannya membuat para pejabat Jerman khawatir bahwa peluang pergamaian memudar. Scholz dan Zelensky bertemu pada hari itu di sela-sela konferensi keamanan Munich di mana masing-masing menyampaikan pidato. Seperti diketahui, Rusia telah menyerang Ukraina sejak 24 Februari atau 40 hari lalu. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Sementara Kiev telah menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan memantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali wilayah pemberontak dengan paksa. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!